Badan Pegawas Pepilu atau Bawaslu Provinsi Jambi melaunching pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jambi melaunching pemetaan daerah rawan soal Pilkada berlangsung. Peluncuran pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak tahun 2024 ini ditandai dega pemukulan gentungan secara serentak oleh seluruh stakeholder di Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Provinsi Jambi tahun 2024 secara rata-rata Provinsi Jambi masuk kategori rawan rendah baik dari sisi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang masuk kategori rawan rendah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan persentase 12,03. Apa tujuan dari IKP ini di launching? Ini adalah sebagai pemetaan kerawanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa Bawaslu salah satu kewenang itu adalah memetakan potensi kerawanan pemilih. Nah, ketika sudah diperbankan, harapan kami adalah bagi seluruh stakeholder, baik KPU, pemerintah daerah, baik Ipoli, dan sebagainya, dapat menggunakan IKP ini sebagai basis dalam menyusun perencanaan kegiatan, dalam rangka pengamanan, dan sebagainya. Termasuk juga KPU, termasuk juga pemerintah daerah, dan sekundang lainnya lah dalam bahwa ada di berapa daerah yang rawan tinggi dan berapa daerah rawan rendah, perlu kami garis bawahi di sini bahwa rawan tinggi ini di empat instrumen ini ya, sosial politik, partisipasi masyarakat, kemudian kontestasi, dan penyelenggaraan pemilihan. Dari empat instrumen, tiga instrumen ini tentang pemilu, dan satu instrumen ini tentang sosial politik. Bawaslu berharap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, dabai, tertib, dan bermertabat di Provinsi Jambi. Selamat menikmati.